Intro Staff pengembangan Smart Eco Campus bersama dengan komunitas pecinta dan pemerhati lingkungan bekerja sama dalam peluncuran bank sampah yang disebut tabungan sampah terpadu ITS atau TEST. Peluncuran bank sampah ini bertepatan dengan Hari Bumi Sedunia pada tanggal 22 April 2022. PSEC bersama KPPL mengusung tema Invest in Our Planet dalam memperingati Hari Bumi. Peluncuran TEST dihadiri oleh Ketua Bank Sampah Induk, Adam, PLT Ketua PSEC, Herdayanto Sulistio Putro MSI, serta Wakil Rektor 3, Dr. Engineering Ahmad Rusdiansyah. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 3 berharap agar TEST dapat menjadi inspirasi dan mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik dalam kebersihan sampah. Berlokasi di Urban Farming ITS, penimbangan sampah menjadi suatu cara yang unik dalam memeriahkan puncak acara dari peluncuran tabungan sampah terpadu ITS. Jadi karena ini sifatnya masih baru ya, jadi nanti nasabah itu datang ke bagian teller, lalu membuat akun terlebih dahulu. Lalu nanti setelah akunnya sudah ada, nanti nasabah akan diarahkan untuk menimbang sampahnya. Sampahnya, namun sampahnya ini harus dalam kondisi bersih. Bersih di sini dalam hal artian, kalau misalnya botol plastik itu harus sudah dilepas labelnya sama tutupnya. Setelah sudah bersih, baru ditimbang, lalu nanti muncul beratnya, lalu nanti beratnya itu akan dicatat melalui aplikasi. Nanti nasabah bisa melihat berapa jumlah berat sampah dan tabungannya itu melalui website TEST ITS. Pada awal peluncuran ini, TEST menargetkan sifitas akademika ITS dan warga ITS dalam penerimaan bank sampah. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa TEST akan menargetkan masyarakat di luar ITS pada masa mendatang. Selain itu, terdapat penggolongan sampah yang harus dipilah sebelum dikumpulkan, seperti plastik, logam, kertas, dan lainnya yang dapat dilihat informasinya di website TEST. Dengan adanya TEST, diharapkan masyarakat dapat mengurangi sampah agar timbulan sampah dapat tereduksi dengan menggunakan benda yang reusable. Baik Sobat Kampus, demikianlah liputan launching bank sampah ITS. Nantikan berita-berita selanjutnya di channel Youtube Institut Teknologi 10 November. Terima kasih telah menonton!